Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuat video slideshow, slide foto, dengan lagu atau musik di PowerPoint. Dan tema yang kita ambil adalah tema estetik. Dan menariknya di sini yang akan saya tunjukkan adalah cara membuat dengan menggunakan template. Jadi Anda tidak perlu buat desainnya dari awal. Dan untuk link download template sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi Anda bisa download. Dan untuk membukanya nanti Anda bisa dapatkan passwordnya di video ini. Silakan tonton video ini sampai habis. Sekarang saya akan langsung tunjukkan cara bikinnya. Sebelum saya tunjukkan cara bikinnya, saya tunjukkan dulu slide-nya, template-nya ya. Saya akan slide show dulu. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya akan tunjukkan cara mengeditnya. Untuk font yang digunakan ini adalah font Aladin. Jadi itu font utama yang digunakan. Silakan install dulu. Nah untuk mengedit, Anda klik saja. Klik seperti ini. Kemudian shape, lalu selection pane. Anda sembunyikan dulu. Di sini ada rectangle. Rectangle ini adalah layer yang menutup semua obyek. Silakan Anda sembunyikan dulu seperti ini. Lalu Anda bisa ganti nih tulisannya. Silakan diganti. ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh ya. Silakan untuk Anda sesuaikan dengan dulu. jika sudah dikembalikan. Yang disembunyikan tadi. Kemudian di slide 2. Sama, sembunyikan dulu layarnya. Sekarang silakan diganti fotonya. Nah untuk mengganti foto, klik sekali. Kemudian klik sekali lagi di fotonya. Karena ini di group. Kemudian klik kanan, lalu change picture from a file. Contohnya seperti ini. Diklik pada foto, lalu insert. Secara otomatis nanti, foto akan masuk ke lembar pecah. Lalu, munculkan lagi layer penutupnya. Kalau misalnya ingin ganti tulisannya ya, silakan diganti. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Tinggal diklik saja, lalu silakan diganti. Kemudian di slide 3, cara mengeditnya sama. Semunyikan dulu layarnya, layar penutupnya. Lalu ganti fotonya. Diklik sekali, lalu klik sekali lagi pada foto. Karena di group. Klik kanan, change picture from a file. Seperti ini. Kemudian di foto yang kedua, klik sekali, klik sekali lagi pada foto. Klik kanan, change picture from a file. Kemudian, kalau ada tulisan, dan tulisannya ingin diganti, silakan diganti. Kalau misalnya tidak ingin ada tulisannya, bisa disemunyikan ya. Bisa disemunyikan seperti ini, boleh. Kemudian kembalikan layarnya. Jadi tidak harus ada tulisannya. Jika tulisan ingin disemunyikan, silakan disemunyikan. Kemudian slide 4, caranya sama. Otomatis terganti. Jika ingin disemunyikan, tulisannya bisa disemunyikan. Kemudian munculkan layar penutup. Kemudian dibagi yang sini, cara mengeditnya sama. Kalau ingin mengatur obyeknya, tinggal di klik picture, crop. Kita bisa atur juga obyeknya. Jadinya seperti ini. Atau digeser tangannya juga boleh. Seperti ini. Bagian tulisan, kalau mau diganti, silakan diganti. Klik pada tulisan ya. Kemudian di bagian yang ini, kalau misalnya mau diganti, silakan diganti. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan disemunyikan. Kemudian ini kita bisa atur. Misalnya seperti ini. Kemudian layarnya dikembalikan. Kemudian slide 6, ini bisa kita ganti. Kalau misalnya tidak ingin menampilkan tulisan, silakan disemunyikan saja. Ini juga bisa. Anda geser sedikit ke bagian tengah juga boleh. Kemudian tangannya digeser, dibesarkan seperti ini juga bisa. Oke. diatur seperti ini juga boleh. Kemudian yang di bagian sini. Kita ganti gambar. Oke. misal tulisan yang ingin disemunyikan, silakan disemunyikan. Kemudian ini juga boleh Anda geser ke bawah. Kemudian layarnya, kalau layarnya yang atas ini, silakan dikembalikan ya. Di bagian sini tadi, layarnya juga silakan dikembalikan. Kemudian di slide yang terakhir. Kita ganti gambar. Kalau ini diatur, silakan diatur. Bisa diatur penempatan objeknya. Kemudian yang bagian sini, bisa juga diganti. Kemudian tulisannya, kalau mau diganti, silakan diganti. Kalau mau disemunyikan, silakan disemunyikan. Kemudian, ini juga bisa Anda geser ke atas. Kemudian layar penutupnya, silakan dimunculkan kembali. Di sini, ini saya akan disemunyikan tulisannya ya. Kemudian saya akan geser ini di tengah. ini saya kembalikan layar penutupnya. Nah, di sini akan saya sembunyikan. Saya akan geser ke tengah. Kemudian bagian layar penutupnya, silakan dikembalikan. Sampai di sini, Anda perhatikan ya, semua fotonya sudah terganti. Jadi, Anda hanya perlu mengganti fotonya saja. Nah, kalau misalnya Anda ingin memperbanyak slide, Anda tinggal copy saja. Anda copy bagian yang Anda inginkan. Misalnya ini ingin Anda copy, tinggal klik kanan, copy, lalu tepatkan di sini. Paste. Misal lagi, Anda ingin copy yang ini, silakan di-copy. Kemudian di-paste. Lalu, ganti gambarnya. Misalnya sama. Bagian sini, crop. Lalu kita geser. Seperti ini. Kemudian kita kembalikan layar penutupnya. Kemudian yang di sini, kita ganti juga fotonya. Misalnya seperti ini. Kemudian layar penutupnya, kita kembalikan. Kita menunjukkan lagi. Itu kalau misalnya ingin menambah jumlah slide-nya. Langkah berikutnya, kita tambahkan audio background. Tambahkan audio background. Caranya, klik di slide 1. Slide 1, lalu insert. Lalu, klik audio. Audio on my PC. Selanjutnya, silakan masukkan audio yang akan Anda gunakan. Di sini, untuk audio, tidak saya sertakan ya. Jadi, Anda bebas menggunakan audio. saya akan klik. Kemudian insert. Jadi, audio-nya sudah masuk. Lalu, playback. Di sini, saya akan klik baja start-nya. Automatically. Animation. Animation pane. Pilihannya di sini, with previous. Saya akan geser ke atas. playback. Playing background. Jadi, nanti akan berjalan musiknya di small slide. Langkah terakhirnya, kita harus atur ya, durasi audionya agar sesuai. Caranya, klik playback. Dream audio. Di sini, saya akan kurangi. saya potong bagian belakang. Saya isi 60 detik. 65 detik dulu. Sekarang, saya akan coba slide show. Untuk memastikan ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati audionya sudah pas ya langkah berikutnya kita akan ubah slide ini menjadi video tapi sebelum saya tunjukkan cara mengubahnya untuk membuka file downloadnya silahkan gunakan password angel008 sekali lagi passwordnya angel008 angel008 angelnya huruf kecil semuanya kemudian 008 tanpa spasi sekarang untuk mengubah slide menjadi video klik file export create a video di bagian second spannya ini kita kita pilih 0 kita kurangi jadi 00 resolusinya silahkan kita tentukan disini saya pilih full HD kemudian klik di create video lalu kita boleh tentukan jenisnya mp4 atau windows media video kalau mau hasilnya bagus ya hasil exportnya bagus tidak pecah pengalaman saya pilih yang windows media video jadi kalau komputer anda standar saya lebih sarankan windows media video setelah itu klik simpan tunggu prosesnya proses rendernya sampai dengan selesai nah proses render ini tergantung dari spek komputer anda atau laptop anda semakin tinggi spek komputer atau laptop maka proses render bisa lebih cepat jika proses rendernya sudah selesai silahkan anda cek hasilnya disini saya akan tunjukkan hasilnya ya saya akan putar hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hasilnya seperti itu tadi Jadi Anda boleh manfaatkan template yang sudah kami berikan Untuk membuat video slideshow dari foto dan juga musik atau lagu Untuk audio background musik ataupun lagu Gunakan audio atau musik yang memang Anda bisa menggunakannya Untuk audio yang tadi saya gunakan itu menggunakan audio dari audio musik yang disediakan oleh Youtube Jadi untuk Anda nanti silakan gunakan audio yang sesuai dengan keinginan Anda Baik mudah-mudahan tutorial dari saya ini bermanfaat ya template dari saya bermanfaat Jika Anda suka Anda boleh like Anda boleh komen Anda boleh share Dan juga boleh klik tombol subscribe supaya jika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasinya Terima kasih sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih telah menonton!